Intro Halo Jakarta, semoga kabar Anda di sore hari ini. Senang banget di hari ini ada saya Titi di Podcast Syekoran Jakarta yang terus akan menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Kenapa? Karena saya yakin Anda pasti bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita kedatangan seorang musisi yang tergabung dalam, kalau dulu sih saya taunya ada di Malik Andy Esensial. Halo Bang Arya, apa kabar? Halo, halo, baik-baik. Sehat? Sehat, sehat banget. Oke. Dari Maret udah berapa nih yang cancel? Sampai dengan sekarang? Apa nih, manggung ya? Sioha! Berapa ya? Banyak banget. Pokoknya udah, ya pokoknya dari semenjak PSBB ini ya, jadi semuanya cancel aja sih, manggung sih udah nggak ada. Cuman manggung-manggung virtual sih, Alhamdulillah kan semuanya jadi shifting ya, maksudnya tuh manggungnya juga jadi nyari cara lah ya. Ada virtual sih lumayan membantu sih. Nah, cerita soal shifting gitu ya. Kalau dari musisi sendiri, apakah kehadiran misalnya kayak YouTube gitu ya, itu memang membantu untuk bisa terus eksis dengan jalan yang benar gitu? Ya, semakin banyak pilihan streaming platform gitu ya, maksudnya ada YouTube, ada, bahkan sekarang juga ada yang lewat Instagram juga kan bisa ya, live atau apapun itu. Lumayan jadi apa ya, jadi ngedorong musisi atau kita ya, maksudnya tuh untuk lebih kreatif sih untuk bikin sesuatu ya, suatu konten gitu ya. Intinya sih lebih agar tetap ada, apa ya, tetap membina hubungan kedekatan dengan fans sih, itu sih paling utama soalnya. Kalau bicara mengenai sosial media, kemudian kayak platform-platform kan sekarang sudah kayaknya mendukung musisi gitu loh. Kalau dulu mungkin saking riwahnya digital, mana yang berizin atau apa, apa sih istilahnya kayak yang copy yang gak pake, apa sih, copyright, istilahnya apaan sih, yang gak benar gitu loh, apa sih istilahnya, pembajakan ya, kayak pembajakan gitu loh. Iya, mungkin perizinannya kurang, perizinannya gak ini kali ya, gak proper gitu ya, gak izin ke musinya dan sebagainya gitu. Itu kan sekarang sudah makin rapi gitu ya. Akankah seorang Arya akan menambah lagi, misalnya nih kayak di Youtube atau Spotify atau apapun itu gitu loh, menambah single-single atau video-video klip ke depan-ke depannya akan pake channel-channel tersebut gitu. Pastinya ya, maksudnya tuh semakin banyak pilihan, balik lagi semakin banyak pilihan platform, pastinya si pengguna platformnya kan pasti beda-beda nih. Ada yang main Youtube aja, ada yang main Spotify aja, tapi gak dengerin bijuks atau gimana ya, maksudnya kitanya sebagai yang pemberi konten atau yang mengadakan kontennya harus bisa ngasih ke semuanya pastinya, menyuplai itu semua. Dan kalau misalnya ditanya kontennya, paling simple apa? Ya sebenarnya bikin lagu, misalnya tuh ya, release single baru, ini kan sekarang kan lagi gak ada melanggung nih, atau lagi ya berhenti dulu kegiatan melanggungnya, banyak waktu kosong, ya produksian untuk bikin single barunya, akhirnya kita jalanin lagi. Nah, kalau ngomongin soal, ini kan udah masa transisi nih, sekarang gitu, PSBB transisi, ada gak pengaruhnya terhadap dunia musisi? Maksudnya nanti akan ada rencana lagi, atau sudah malah udah tanda tangan kontrak untuk lakukan ini, lakukan itu, dan sebagainya. Kalau manggung yang off-air gitu ya, atau yang manggung yang off-air sih, belum ada hilalnya sih, belum kelihatan. Cuman kalau virtual sih, ya tetap jalan ya. Maksudnya tuh, tetap ada aja gitu ya manggung-manggung online. Kalau ditanya udah mulai normal, ya pelan-pelan sih. Maksudnya tuh, gue sih percaya, pasti semuanya akan mencari caranya lah untuk bisa menormalkan normal ini. Ada rencana untuk misalnya kayak, apa namanya, mengembangkan bisnis yang lain gitu, selain di bidang musik, terkait dengan, ternyata agak sulit nih untuk musisi, bisa manggung, misalnya manggung offline gitu saat ini gitu. Iya. Kalau untuk maliknya sebenarnya, kita tetap, tetap cari cara gimana, agar bisa, apa ya, agar bisa, agar bisa, apa ya, bisa, working si musiknya gitu ya. Maksudnya tuh, secara apapun itu gitu. Cuman, maliknya sendiri juga sebenarnya juga, ada beberapa, lini bisnis yang lain, yang sebenarnya berjalan juga. Sehingga, emang, pada saat, si kegiatan manggungnya ini sedang terhenti, ya kita bisa fokus untuk, lini bisnis yang lain gitu. Itu pun yang pribadinya juga, yang masing-masing juga, tetap ada, kegiatan masing-masingnya juga sih. Jadi, masih aman sih. Oh gitu, kalau, Bang Arya sendiri, apa nih kalau boleh tahu nih? Kalau, gue kan, sekarang, selain sama Malik, sebenarnya juga, fokus untuk, apa ya, untuk jadi songwriter atau produser, untuk sisi-sisi lain, bareng sama Ilman dan Nino. Itu, gue bertiga tuh bikin satu, apa ya, satu, bukan, ya satu grup, untuk bekerja di balik layar gitu, sebagai songwriter dan produser. Itu, dan, ya, dan, dan, dan pada saat masa PSBB ini, sebenarnya, untungnya, karena kita kerjanya di balik layar, jadi, nggak begitu mempengaruhi, timeline yang udah kebentuk dari awal tahun gitu, yang dimana, sebenarnya, demand untuk bikin lagu, demand untuk rilisan single kan tetap ada gitu, jadi kegiatan studio, sebenarnya jadi, masih tetap jalan gitu. Ini bicara tentang, apa, sampai kapan video clip-nya, itu lucu banget deh. Oh, ya, sampai kapan? Itu idenya dari mana sih? Itu, itu, ceritanya juga ini banget, maksudnya itu spontan banget deh, waktu, pas, dari mulai ngerjain lagunya aja, udah spontan banget, jadi maksudnya itu, pada saat, kita, kita, kita ada, itu, itu pengerjainnya setahun yang lalu, kalau nggak salah. jadi tahun lalu tuh, kita sempat lagi workshop, untuk bikin lagu sama, ada seorang musisi gitu, nah, di saat kita lagi menunggu, itu, untuk dateng, kalau nggak salah, tiba-tiba tuh, Reza Candika tuh, main ke kantor, main ke kantor, abis itu, kita juga ambil bikinin lagu, buat si musisi yang, kita bikinin lagu itu, ambil nanya-nanya, ke Candika gitu, lo punya cerita nggak, kalau lo jadi penyanyi, lo pengen nyanyi lagu, tentang lagu kayak gimana gitu, akhirnya dia cerita, tentang, tentang sampai kapan itu gitu, tentang isi dari lagu sampai kapan, yaudah, akhirnya kita bikinin lagu sampai kapan, habis itu, pada saat itu, kita nanya gitu, lo kalau misalnya, nyanyi mau nggak? Mau, mau aja sih, walaupun, walaupun, walaupun dia juga agar ragu mungkin, cuma saya tuh, mau-mau aja sih, yaudah, akhirnya, setelah itu prosesnya jadi cepat gitu, maksudnya tuh, nggak lama, dia mulai take demo, abis itu, dia mulai mikir, tapi gue nggak pengen nyanyi sendiri, gue pengen ada temannya, yaudah, siapa ya, lo pengen nyanyi sama siapa? sama Renda kali ya, akhirnya nolifan Renda, pada saat itu juga Renda bilang, mau, ayo udah, langsung datang ke kantor, take demo, udah langsung jadi. Itu kayak, berapa hari, prosesnya dari awal, sampai, terciptanya videoclip ini? Kalau, dari pada saat pengerjaan, bikin lagunya sampai akhirnya rekaman, itu cepat, sekitar sebulanan, abis itu, pada saat kita mau bikin videonya, itu lumayan, lumayan ke pending, sekitar hampir setahun itu, soalnya, Candika aja juga punya, punya plan-plan lain, abis itu, kita sempat agak kelupaan tuh, dengan proyek itu tuh, abis itu, nggak lama, sebelum, sebelum si PSBB ini, sebelum PSBB, yaudah kita mesti bikin videoclip yuk, mumpung, lagi santai nih, yaudah akhirnya kita bikin videoclip, abis itu, kita mulai bikin timeline, untuk perilisan singlenya, dan videoclipnya. Nah, kalau Organic Records ini, menaungi, siapa aja nih? Organic Records, Organic Records, sekarang, yang pasti, ada Malik disitu ya, abis itu, artis lain, ada Jubilee, itu masih coming soon, tapi, karena dia juga masih sekolah, jadi, ya kita, lagi develop dia banget, dia pengennya, musiknya seperti apa, dan, sekiranya yang emang, working buat dia, kayak gimana juga, ini kita masih develop banget sih, untuk Jubilee. Tapi baru, sampai saat ini, yang jalan banget, yang kita fokusin, sebenarnya, pastinya Malik. Nah, kalau ngomong soal Malik sendiri, dalam, waktu dekat, ada rencana mengeluarkan album, atau, sehingga, sehingga, nah, ini gara-gara, gara-gara, apa, banyak waktu kosong, jadi, kekumpul nih lagu nih, banyak nih, awalnya, satu lagu, dua lagu, ini selama tiga bulan, kayak deh, selama tiga bulannya, satu, satu, dua lagu, tiba-tiba, nambah, 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 jadi album aja, jadi kayaknya nih ya, jadi udah kekumpul nih, sebenarnya lagunya banyak nih, rencananya sih, kayaknya, mungkin, dalam hitungan, beberapa bulan lagi, tapi ya, bulan depan, dalam hitungan bulan depan, kita ada announcement, di mana, akan merilis sesuatu lah, maksudnya itu, mungkin, dalam bentuk album kah, atau, hanya single, itu juga masih, masih di, ini masih di obrolin, tapi ada sesuatu sih, sama Mbak Vika ya, ini ya, enggak, ini, sama Mbak Sela, oh, oke, 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 sorry, tadi ingat-ingat soal Jubilee ya, dia, jenrenya sama kayak, Malik Andy Essential gak sih? Jubilee, Jubilee kayaknya, karena dia kan masih, masih SMA, eh, Jubilee, kayaknya kita coba cari, musik yang emang, relate banget, sama umurnya kali ya, soalnya dia anaknya ini banget, anaknya sebenarnya, kerennya adalah, dia nulis, dia emang, emang, suka bikin lagu, jadi maksudnya tuh, bukan yang, cuma sekedar bisa nyanyi gitu, jadi, emang kita lagi, coba ngobrol lebih lanjut sama dianya tuh, untuk nemuin, formula apa yang dia suka banget musiknya juga gitu, Sebagai seorang musisi yang sudah cukup panjang ya, ada di dunia musik Indonesia gitu ya, bagaimana nih seorang Arya melihat musisi-musisi yang jaman sekarang? Jaman now? Jaman sekarang? Iya. Sebenernya yang musisi-musisi yang hitungannya baru ya, maksudnya tuh sekarang, itu seru banget ya, maksudnya tuh, karena mereka, untuk bisa nyemplung ke industri musik, saat ini tuh, banyak pilihan caranya gitu, maksudnya stepnya gitu, mulai, mulai dari bisa rilis lagu sendiri, bisa rilis video langsung tayang gitu, itu kan sebenernya kan, pilihan-pilihan atau option-option yang, yang musisi lama tuh gak punya gitu, maksudnya tuh, banyaknya pilihan, mulai dari kayak, Spotify, apapun itu gitu, maksudnya tuh YouTube, bisa langsung tayang sendiri, kalau misalnya ternyata gak working, langsung turunin aja gitu, gampang gitu, untuk merilis sesuatu tuh gampang gitu, ya, itu jadi ngedorong, kemudahan itu jadi ngedorong banyak orang, untuk bisa lebih kreatif gitu, mungkin untuk kayak yang, kayak gue gitu, yang di Malik gitu, hitungannya mungkin udah berapa, 18 tahun gitu, maksudnya tuh 18 tahun umur Malik, untuk keep up dengan, dengan pace yang zaman sekarang, juga emang lumayan, murah tenaga dan pikiran juga buat kita gitu, karena cepat banget gitu, maksudnya tuh dalam hitungan, dalam hitungan, zaman sekarang tuh, kalau misalnya rilis single, dalam hitungan 2 bulan, udah ada single baru lagi, dalam hitungan 2 bulan, udah ada video klip baru lagi, jadi kayak cepat banget, udah dalam setahun, nah maksudnya tuh, cuman emang itu harus dilakuin, karena emang, udah open banget semuanya, semuanya bisa melakukan hal itu, kayak kekurangannya, kekurangannya mungkin, karena semuanya bisa melakukan hal yang sama, jadi kalau misalnya, emang kurang bagus ya, pasti akan tergantung dengan yang, kualitasnya, bagus, lebih bagus, dan lebih cepat lagi, menurutkan kontennya. zaman dulu kan orang, kalau misalnya mau bikin album, sampe bahkan dulu ada band, yang namanya indie, indie tuh semuanya sendiri, kalau sekarang, emang semuanya sendiri gitu, bahkan, kalau, ya, zaman dulu tuh, harus bisa distribusikan, dinaungin oleh, label yang besar, dan sebagainya, jadi butuh waktu gitu kan, dan, sepertinya, musisi zaman dulu itu, untuk, untuk, capai di kondisi itu, dia kayak butuh usaha banget gitu loh, kalau sekarang, cepat, karena saking cepatnya gitu kan ya, iya, sampe, sampe, sampe rekamannya pun juga kan, zaman dulu, mustinya, studio yang bagus, yang proper, biar hasilnya tuh, yang, biar produknya pada saat, produknya itu, yang mau didenggerin ke orang, tuh bagus banget gitu, kalau sekarang sebenarnya, cukup beli, cukup punya komputer, software yang, oke lah, bajakan juga bisa lah gitu, waktu itu software bajakan gitu, habis itu pakai DAW, habis itu pakai soundcard, yang cukup aja gitu, itu udah bisa bikin, karya, habis itu bisa di mixing juga sendiri, itu bisa dilakukan semuanya di rumah gitu, jadi beda banget. Ya, karena perbedaan itu, jadi, memang, istilahnya, yang musisi yang sudah lama, harus mengikuti, sementara yang baru ini, memang harus bersaingnya, jauh lebih, kompetitif ya, karena kan banyak, kalau dulu cuman, istilahnya kalau, lagu-lagunya Malik, kita kenalnya cuman Malik, The Group, gitu-gitu doang kan, kalau sekarang, udah banyak banget, gitu kan, tapi, karena mengenai kualitas, gitu ya, dulu, musisi dulu tuh, kualitasnya udah, jangan diragukan lagi dah, karena mungkin sudah melalui, prosesnya begitu panjang, sehingga tercipta sebuah album, gitu kan, kalau bicara mengenai kualitas, sebagaimana lah seorang karya, yang istilahnya sudah bertahun-tahun, ada di dunia musik, dengan yang musisi-musisi jaman 6, mungkin itu ya, apa, kalau misalnya kualitas, dalam, dalam karyanya, dalam, dalam, lagunya, yang dirilis, gitu ya, itu sih, bisa dibilang, nggak ada, nggak ada, nggak ada perbedaan yang signifikan ya, dengan musisi yang lama sekalipun, karena, itu bisa dikulik banget semuanya, biar, biar punya karya yang bagus, gitu, cuman sebenarnya, membedakan banget, sebenarnya kualitas pada saat manggung, jadi, kalau musisi yang lama, untuk bisa, bikin album, cuma dulu, gitu ya, maksudnya tuh, untuk bisa punya crowd, dia manggung, terus gitu, maksudnya tuh manggung dulu, gitu, melewati berbagai macam jenis manggung, sehingga, apa ya, mengasah, mengasah, mengasah kualitas panggungnya mereka, nah, sekarang, untuk yang musisi-musisi era sekarang, rata-rata, bikin karya dulu, langsung upload, tapi belum manggung dulu, gitu, jadi pada saat, jadi pada saat udah rilis, dengan, dengan audio yang bagus banget, gitu ya, pada saat manggung, pertanggung jawaban di panggungnya, kadang-kadang, nggak selaras, gitu, maksudnya tuh, ada beberapa yang seperti itu, cuman bukan, berarti semuanya ya, maksudnya tuh, karena, karena yang bagus-bagus pun, juga banyak, tapi ada beberapa yang seperti itu, gitu ya, disayangkan banget, tapi emang, kondisinya seperti itu, jadi maksudnya tuh, emang, kadang-kadang nggak selaras, gimana, kualitas, rekaman, serta kualitas pada saat, dibawakan pada saat live-nya, gitu. Kalau zaman dulu tuh, orang kadang bilang, oh ini band festival, ini penyanyi festival, oh ini bukan, kayak gitu ya, nah, kalau sekarang, jargon-jargon seperti itu, di antara dunia musisi, masih ada nggak sih? Enggak sih ya, maksudnya tuh, ya, nggak tahu deh, apa gue yang kurang gaul kali, yang musisi yang lain, jadi ngobrol-ngobrolnya beda bahasanya, cuman udah nggak gitu-gitu banget sih, maksudnya tuh, perbedaannya mungkin lebih ke, oh itu, apa namanya, band-band, major label, kalau major label sama Indima, masih ada lah gitu, maksudnya kadang-kadang, kadang-kadang ininya ya, kalau di antar musisi gitu ya, cuman nggak yang gimana-gimana pahamannya. Oh gitu ya, seru-seru-seru. Nah, kalau ke depan nih, kira-kira nih, platform apalah, yang diminati oleh, penikmat musik, dan juga diminati oleh musisi, ke depan nih kira-kira, menurut Arya? Mungkin ya, since lagi ada kejadian pandemi ini, mungkin yang apa ya, yang bisa, bisa apa ya, bisa working untuk penikmat musik, dan musisinya gitu, mungkin platform yang emang seperti, ya seperti Youtube, yang ada video, habis itu ada audio yang bagusnya juga gitu, maksudnya tuh, jadi, since emang belum ada juga, belum bisa nonton, secara live langsung, ya mungkin bisa nonton lewat, platform digital, yang rasanya seperti nonton live gitu. Ini juga, baru upload satu hari yang lalu, yang nonton ada 33 ribu. Luar biasa banget. Apa tuh? Sampai kapan? Oh. Iya loh. Iya loh, udah-udah, maksudnya kayak baru satu hari yang lalu gitu, berarti memang animonya cukup besar, orang untuk cari tahu gitu loh. Banyak orang yang bingung, banyak orang yang gak ngapa-ngapain juga, kali kayak waktu santainya agak banyak gitu. Oh, kabut ya. Oh, kabut ya. Oke, Arya. Terakhir deh, Arya. Mungkin bisa disampaikan, buat anak-anak zaman now, yang sebenarnya beberapa, kemarin kami juga sempat memwawancara, musisi-musisi yang masih muda, masih 15 tahun, 16 tahun, dan akhirnya dia, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi musisi. Ada gak halangan ketika kamu mau jadi musisi? Gak ada. Pokoknya ketika saya bermusik, saya happy. Jadi kamu dari mana? Dari musik. Jadi, jadi, sudah mulai, ada tujuan dan cinta-cita gitu loh, teman-teman Jakarta, banyak yang seperti itu gitu loh. pesen-pesen dari seorang, Bang Arya, yang sudah lama malah melintang. Orang yang, anak-anak yang sudah, tahu cinta-citanya mau jadi musisi, apalah yang harus dilakukan, untuk bisa survive? Pertama, apa ya, kalau emang, pengen, apa ya, pengen, pengen, merasa takdirnya ada di musik, yang pasti harus punya, harus meyakinkan diri dulu, maksudnya apakah emang suka banget, dengan hal itu gitu, dengan musik, suka denger musiknya, suka mainin musiknya, suka bikin musiknya gitu, jadi maksudnya tuh, emang nyakinkan diri dulu, akan hal itu gitu, karena, pastinya gak ada yang instan semuanya, maksudnya tuh selalu ada proses, dan, pilihannya pun juga, gak, untuk, untuk ada di industri musik, sebenarnya gak hanya, jadi performer, banyak, banyak opsi lain juga, bisa jadi, ya selain jadi performer, bisa jadi, orang di balik layar ya, pencipta lagunya, bisa jadi produsernya, bisa jadi sound engineer, mixing engineer, master engineer, banyak banget pilihan, yang emang, berhubungan dengan musik itu sendiri gitu, jadi, pastikan dulu, maunya jadi apa, jadi pada saat, menjalani, tiba-tiba, kayaknya, gue kurang working untuk jadi ini, langsung ada opsinya gitu, biar, biar, biar gak buang waktu juga pastinya, nah, yang kedua adalah, setelah meyakinkan diri, dan tahu mau jadi apa, sebenarnya, memperbaiki kualitas networking yang ada gitu, maksudnya tuh, untuk bisa, untuk bisa, mencapai tujuannya gitu, seperti, apa ya, seperti gue dulu waktu, pada saat, pada saat, baru, masuk Malik juga gitu, maksudnya tuh, sebelum masuk Malik, gue sama sekali gak kenal sama anak-anak Malik, tapi gue punya teman yang, kenal sama anak-anak Malik gitu, jadi maksudnya tuh, itu semua dari networking gitu, maksudnya tuh dari pertemanan, jadi, jadi, perbaiki kualitas networking yang ada, yang selanjutnya adalah, tinggal proses mengasah dirinya aja sih. Dan sampai sekarang aja, istilahnya, Bang Arie juga ngerasa kalau, gue juga mengikuti zaman sekarang juga, juga cukup ngos-ngosan gitu ya, tapi, kalau ini, oke, Arya, terima kasih atas waktunya, sampai ketemu lagi, salam buat teman-teman Malik, salam juga, dengan teman-teman, Lele Manino, ya, lucu banget sih namanya, makasih ya, selamat untuk keluarga, semoga sehat, dan terus produktif, ya, terima kasih, ya, terima kasih, itu tadi, interview singkat kita, bersama Arya, Haditya, ramadiyah, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan insight yang menarik ya, tadi, saya titik undur diri, terima kasih, sampai jumpa, selamat menikmati, sampai jumpa, selamat menikmati,